Intro Hai, ini dia lanjutan dari videoku yang sebelumnya Dimana aku jalan-jalan di area kota dan stay di penginapan yang cantik dan nyini banget nih Link videonya aku taruh di description Supaya kalian yang pengen tau bisa langsung cek And good morning! Rencana aku pagi ini adalah pergi ke arah pantai Tepatnya di daerah Gunung Kidul Karena rasanya sayang banget nih kalo udah di Yogyakarta Tapi gak mampir ke daerah Gunung Kidul Karena area Gunung Kidul itu punya pemandangan alam yang eksotis banget nih Terus disana itu banyak banget tempat wisata Seperti pantai, goa Dan yang pasti sepanjang perjalanan bakal disubuhin sama pemandangan alamnya yang cantik banget juga Pokoknya area yang wajib banget aku kunjungin kalo lagi di Yogyakarta Nah saat ini aku pilih untuk menuju ke salah satu pantai cantik Namanya adalah Pantai Grigak Setelah aku cari tau, untuk menuju ke titik pantainya itu Kita harus turunin banyak anak pangga Dan lewatin rute-rute yang bakal menguras tenaga nih Dan itulah yang aku cari Jadi emang mau sekalian olahraga gitu Nah Pantai Grigak ini adalah salah satu tempat wisata Yang ada di desa Giriwumu Kecematan Panggang Kabupaten Gunung Kidul Jaraknya itu emang agak jauh dari kota Kalo berangkat dari penginapanku sih Bisa makan waktu satu jam lebih perjalanan But it's okay Aku suka banget nyetir Dan nikmatin perjalanan yang sepanjang jalannya itu Disuguhin pemandangan Seperti pepohonan tinggi Pegumungan Sawah Dan keindahan-keindahan lainnya Apalagi kalo perjalanannya di pagi hari kayak gini nih Selain pemandangannya yang bagus Udaranya juga seger banget dan bagus untuk dinikmatin Dan akhirnya aku sampe juga nih Tepat di area parkirnya Pantai Grigak Nah dari sini untuk menuju ke titik pantainya itu cukup dengan jalan kaki aja Tapi sebenernya area parkirnya itu gak cuman di depan sini sih Kalo kita masuk lagi disana itu ada space untuk parkir juga Untuk yang mau kesini dan gak mau jalan kaki lebih jauh sih bisa langsung masuk aja ya Nah ini dia Ternyata selain area pantai Di area atas ini juga ada embung yang cukup besar dan tenang Cantik banget deh Karena posisi embung ini tepat berada di tepi laut Setelah aku cari tau Embung Grigak ini ternyata untuk mengairi lahan pertanian di musim kemarau Dan juga sebagai wadah budidaya ikan bagi warga setempat Selain itu karena adanya embung Grigak ini Petani setempat bisa menanam berbagai jenis tanaman di setiap saat Karena embung yang luas ini menampung banyak liter air Asli pemandangan dari embung Grigak ini juga cantik banget nih Embungnya bener-bener menghadap langsung ke laut yang luas juga Anyway disini aku gak liat ada tanda-tanda mamisya lain nih selain aku Mungkin karena masih terlalu pagi juga jadi belum ada yang mampir ke area ini Jadinya saat ini aku satu-satunya yang ada disini Dan oh iya selain itu gak ada petugas yang berjaga dan gak ada loket juga disini Tapi di sebelah embung Grigak ini terdapat warung makan yang menghadap langsung ke laut Tapi sayangnya lagi tutup karena gak ada orang sama sekali Selain itu di sebelah embung Grigak ini juga ada patung gorilla yang berukuran besar Patung gorilla ini sih kayaknya merupakan maskot utama dari pantai Grigak Yang juga menjadi spot foto untuk pengunjung nih Karena posisinya yang memiliki lakar belakang embung dan lautan yang luas Selain itu area ini dikelilingin sama tanaman bunga matahari yang lagi mekar-mekarnya nih Yang semakin menambah kecantikan dari area ini Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Sekarang aku lanjut menuju ke titik pantainya Posisinya ada di bawah jadi untuk menuju ke sana aku harus nurunin banyak anak tangga Pas aku menuju ke sana aku ketemu rumah kosong yang terbengkalai gitu Dan wow rumah ini menghadap langsung ke arah laut Dan menghadap karang yang merupakan bagian dari pantai kesirat Yang posisinya memang sebelahan persis dengan pantai Grigak ini Anyway pantai kesirat merupakan salah satu pantai yang bisa dikunjungin juga loh Bahkan bisa kemah juga disana Dan pantainya cenderung lebih ramai untuk dikunjungin Pokoknya bisa juga jadi alternatif kalian yang mau berkunjung ke pantai-pantai di Gunung Kidul Next aku lanjut lagi nih nurunin anak-anak tangga Ini sih pas banget ya buat yang tujuannya olahraga kayak aku gini Karena jumlah anak tangganya cukup banyak Dan enaknya lagi aku terus-terusan dikelilingin sama pepohonan tinggi nih Selain karena masih pagi dengan banyaknya pohon-pohon tinggi ini Jadi bener-bener gak berasa panas sama sekali Sekarang aku mau nikmatin rute yang seru banget ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah nurunin banyak anak tangga Dan sempat juga nih ketemu dengan rute yang ekstrim Akhirnya aku sampai di titik pantainya juga Rasa capek seketika luntur karena ternyata indah banget Terus bener-bener aku dikelilingin sama banyak kupu-kupu yang hinggap dan berterbangan di area ini Anyway, Pantai Gerigak ini memiliki karakter yang penuh dengan beragam terumbu karang Terus gak ada pasir sama sekali Dan macam-macam terumbu karang inilah yang menjadi salah satu daya tarik dari Pantai Gerigak ini Disini rasanya aku dimanjain dengan keindahan air laut yang berwarna biru Kupu-kupu yang berterbangan Batuan karang yang eksotik Dan deburan ombaknya Bener-bener gak nyesel deh pokoknya untuk effort sampai di bawah sini Sekarang waktunya aku untuk nikmatin suasana sambil istirahat Terima kasih telah menonton! 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 Nikmatin Taman Bunga Amarilis Aku lanjut balik menuju ke penginapanku Di postnya Seni Godot Sekalian check out dan ambil barangku disana Jaraknya sekitar 20an kilometer nih Kalau dari Taman Bunga Amarilis Dan butuh waktu perjalanan selama 30 menitan aja Terus aku lanjut lagi Perjalanan menuju ke penginapan selanjutnya nih Yang lokasinya ada di daerah Kaliurang Tapi sebelum itu Aku mau makan siang dulu nih Di Ayam Padas Artomoro Tepatnya di Jalan Godean, Kecematan Gamping Jadi awalnya aku lihat video tentang ayam ini Di sosial media Dan keliatan enak banget Karena aku penasaran Jadi aku emang udah ngincar Untuk nyempatin mampir kesini Dan bener aja Rasanya enak banget Ini adalah makanan yang mesti aku ulang sih Kalau ke Yogyakarta lagi Harga proporsinya 22 ribu Udah sama nasi sepuasnya Setelah kenyang Aku lanjut menuju ke penginapanku Di daerah Kaliurang Lokasinya cukup dikelilingin oleh sawah-sawah gitu Namanya adalah Twin House Jogja Berada di Jalan Saren Kecematan Ngeplak, Kabupaten Sleman Tempatnya enak banget nih menurutku Asri banget Selain karena lokasinya yang berada di samping sawah Bangunannya pun juga dibuat terbuka Dengan koridor balkon yang semakin membuat kamar-kamar disini nyaman Karena memiliki sirkulasi cahaya dan udara yang bagus nih Ditambah lagi kita bisa lihat view sawah langsung dari sini Bener-bener bisa jadi pilihan banget nih Untuk yang mau mampir ke daerah Kaliurang Anyway, harganya 200 ribu per naiknya Dengan kapasitas 2 orang ya Oke, segitu dulu aja videoku kali ini Semoga info-infonya membantu Untuk kalian yang juga mau jalan-jalan ke Yogyakarta Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel youtube aku Untuk info tempat-tempat selanjutnya Thank you for watching Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini